Sat non-volatil yang terlarut dalam pelarut murni akan menurunkan tekanan uap larutan tersebut, sehingga dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk mendidihkan larutan tersebut. Akibatnya titik didih larutan ini lebih tinggi daripada pelarut murninya. Besarnya kenaikan titik didih delta Td berbanding lurus dengan kemualaan larutan. Hal ini dirumuskan dengan delta Td sama dengan Kd kali M. Delta Td adalah kenaikan titik didih, Kd adalah tetapan kesetaraan titik didih molal, dan M adalah molalitas larutan. Untuk Kd, contohnya Kd air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Artinya, jika terdapat 1 molal saat terlarut, titik didih air akan naik sebesar 0,52 derajat Celcius. Jadinya titik didihnya adalah 100,52 derajat Celcius. Contoh soal, berapakah titik didih 200 gram bensena jika ke dalam larutan tersebut dilarutkan 5 gram glicerol? Kd bensena adalah 2,53 derajat Celcius per molal, titik didihnya adalah 80,2 derajat Celcius, dan masa molekul relatif glicerol adalah 92. Pertama, kita hitung dulu mol glicerol, yaitu 5 gram dibagi 92, sama dengan 0,054 mol. Setelah itu, molalitasnya adalah 0,054 dibagi 0,2 kilogram, sama dengan 0,27 molal. Perubahan titik didihnya adalah Kd kali M, jadi delta Td sama dengan 2,53 kali 0,27 sama dengan 0,68 derajat Celcius, sehingga titik didih bensena adalah 80,2 tambah 0,68 sama dengan 80,88 sama dengan 80,9 derajat Celcius. Contoh soal berikutnya, Sat X sebanyak 7 gram dilarutkan ke dalam 150 gram air sehingga titik didih air meningkat sebanyak 0,4 derajat Celcius. Berapakah masa molekul relatif Sat X? Diketahui, Kd air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Pertama, kita cari dulu molalitas Sat terlarut ini. Delta Td sama dengan Kd kali M. 0,4 sama dengan 0,52 kali M. Sehingga M sama dengan 0,77 molal. Molalitas adalah mol dibagi masa perlarut. 0,77 sama dengan N bagi 0,15 kilogram. Jadinya molnya adalah 0,12 mol. Masa molekul relatif sama dengan masa dibagi mol. 7 gram dibagi 0,12 mol sama dengan 58,33 gram per mol. Penambahan Sat terlarut juga dapat menyebabkan penurunan titik beku larutan. Gejala ini digunakan pada negara-negara yang memiliki musim dingin. Contohnya, untuk mencairkan salju yang ada di jalanan, ditaburkan dengan garam. Karena garam ini menurunkan titik beku, salju ini jadi mencair. Contoh lainnya adalah saat anti-beku pada air radiator mobil. Saat musim dingin, suhu dapat mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga kalau isinya cuma air yang berada pada radiator, air ini dapat membeku dan merusak mobil. Oleh karena itu, ethylene glycol ditambahkan ke dalam air, sehingga titik beku air menurun. Maka air radiator tidak membeku. Mirip dengan kenaikan titik didih, penurunan titik beku suatu larutan dirumuskan dengan delta Tb sama dengan Kb kali M. Delta Tb adalah penurunan titik beku, Kb adalah tetapan penurunan titik beku molal, dan M adalah molalitas larutan. Contoh soal, berapakah titik beku larutan yang terbuat dari 7,5 gram ethylene glycol dalam 250 gram air? Diketahui, masa molekul relatif ethylene glycol adalah 62, dan Kb air 1,86 derajat Celcius per molal. Pertama, kita hitung mol ethylene glycol, yaitu 7,5 gram dibagi 62 sama dengan 0,12 mol. Molalitasnya sama dengan 0,12 mol, dibagi 0,25 kilogram sama dengan 0,48 molal. Penurunan titik beku larutan delta Tb sama dengan Kb kali M sama dengan 1,86 kali 0,48 sama dengan 0,89 derajat Celcius. Sehingga titik beku larutannya adalah 0 minus 0,89 sama dengan minus 0,89 derajat Celcius. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFN. Terima kasih telah menonton!